Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cerita Islami. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Kali ini kisah dilansir dari Hidayahilahi.com. Akan mengkisahkan tentang seorang wali Allah yang tidak lancar membaca surat Al-Fatihah. Dulu ada seorang ustad muda yang ingin bersekolah dengan Syekh Abu Said Abul Ha'ir, seorang tokoh sufi yang terkenal dengan karomahnya. Rumah guru sufi terletak di tengah padang pasir. Ketika ustad muda tiba di rumahnya, Abul Ha'ir membacakan surat Al-Fatihah. Saat itulah ustad muda ini merasa tidak puas dengan pembacaan Al-Quran Makraj Abul Ha'ir, yang menurutnya kurang fasih. Bagaimana dia bisa menjadi sufi yang terkenal? Bacaan mahrajnya tentang Al-Fatihah saja tidak baik. Bagaimana saya bisa menjadi muridnya? Buman si ustad muda yang berniat menahan niatnya untuk belajar dengan Syekh Abu Ha'ir. Setelah itu, ustad muda pergi tanpa izin. Namun, begitu dia keluar, dia langsung dihentikan oleh seekor singa gurun yang ganas. Singa itu meraung keras seolah hendak memangsa ustad muda. Karena ketakutan, ustad muda itu mundur. Tapi di belakangnya juga ada singa gurun lain yang menghalanginya. Ustad muda terjebak di tengah tanpa bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ustad muda itu berteriak keras ketakutan. Begitu mendengar teriakan dari luar, Syekh Abu Ha'ir segera turun dan meninggalkan majelis. Dia memandang kedua singa gurun yang ganas dan berkata kepada mereka, Wahai singa, apakah aku tidak menyuruhmu untuk tidak mengganggu tamuku? Sungguh ajaib, kedua singa yang awalnya terlihat liar kemudian duduk di depan Syekh Abu Ha'ir. Sufi Abu Ha'ir kemudian membelai telinga kedua singa itu dan menyuruh mereka pergi. Setelah kedua binatang itu benar-benar lenyap, ustad muda itu tercengang. Bagaimana Anda bisa menaklukkan singa liar seperti itu? Tanya ustad muda. Anak muda, selama ini saya sibuk memperhatikan urusan hati saya. Bertahun-tahun saya mencoba untuk mengontrol hati saya agar saya tidak punya waktu untuk berperasangka buruk terhadap orang lain. Untuk kesibukanku menaklukkan hatiku. Allah SWT telah menaklukkan seluruh jagad raya bagiku. Semua satwa liar di sini, termasuk singa gurun yang ganas. Tunduk pada saya. Ucap Abu Ha'ir, ustad muda hanya diam karena malu. Namun di sisi lain, ia mengagumi karomah yang dimiliki Syekh Abu Ha'ir. Anda tahu kekurangan Anda, anak muda, kata Abu Ha'ir. Tidak, guru, jawab ustad muda itu. Selama ini kamu sibuk memperhatikan hal-hal eksternal hingga hampir lupa memperhatikan hatimu. Oleh karena itu kamu takut dengan seluruh alam semesta. Ucap Abu Ha'ir, ustad muda akhirnya mengurungkan niatnya untuk pergi. Dia menetapkan hatinya untuk menjadi murid Syekh Abu Ha'ir. Demikianlah kisah seorang wali yang tidak lancar membaca surat Al-Fatihah. Walaupun Syekh Abu Ha'ir tidak fasi membaca surat Al-Fatihan. Tetapi beliau lebih memperhatikan urusan hatinya. Bertahun-tahun Syekh Abu Ha'ir terus mencoba untuk mengontrol hatinya agar tidak punya waktu untuk berperasangka buruk terhadap orang lain. Semoga kisah ini bisa menjadikan pelantara kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin.